Bagi Anda yang berencana atau sudah memiliki usaha retail dengan produk yang cukup banyak dan sedang mencari cara untuk mengelola usaha Anda tersebut, aplikasi yang akan kami bahas berikut ini mungkin bisa menjadi solusi untuk membantu Anda mengatur stop dan ketersediaan barang. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur Customer Relationship Management untuk membantu Anda mengatur pelanggan dan supplier serta fitur-fitur lain yang akan mempermudah dalam mengelola usaha Anda. Ini adalah salah satu aplikasi Point F-Science atau ada juga yang menyebutnya dengan aplikasi kasir, sehingga cocok digunakan untuk usaha grosir, mini market dan sejenisnya. Aplikasi ini bernama SID Retail Pro. Proses instalasi aplikasi ini cukup mudah. Kita cukup mengikuti petunjuk prosesnya hingga selesai. Secara default, aplikasi ini menyediakan dua akun pengguna, Master dan Kasir. Begitu dijalankan, kita bisa lagi menggunakan akun Master dan akun Kasir tanpa menggunakan password. Dan begitu lagi, aplikasi ini akan membuat pengaturan data bawaan yang mencakup ribuan item barang. Apabila lagi menggunakan akun Kasir, kita langsung dihadapkan dengan tampilan penjualan barang. Karena sebenarnya, aplikasi ini telah menyediakan ribuan data barang dan kita bisa langsung melakukan transaksi penjualan. Langsung scan saja barcode pada suatu barang jika Anda sudah memiliki barcode scanner atau tekan Enter untuk menampilkan daftar barang yang ingin dijual, kemudian cari dan pilih barangnya. Dari tampilan barang ini, kita bisa menggunakan tombol tanda panah bawah dan atas untuk memilih barang. Atau, kita juga bisa melakukan pencarian dengan menekan kombinasi Ctrl plus F atau klik di kotak ini, kemudian ketikan barang yang ingin dicari. Geser menggunakan tombol anak panah untuk memilih barang, kemudian tekan Enter. Maka, item barang tersebut akan ditampilkan dalam form transaksi penjualan. Cara lain untuk mencari item barang yang akan dijual adalah dengan mengetikan nama barangnya. Maka, akan ditampilkan daftar barang yang mengandung kata yang sebelumnya diketik. Gunakan tombol tanda panah pada keyboard untuk memilih barang dan tekan Enter. Cara ini membutuhkan pengaturan lebih lanjut yang nanti akan kita pelajari. Jadi, untuk menambahkan item barang pada saat transaksi penjualan, aplikasi ini memiliki beberapa cara. Baik melalui barcode, yang tentu saja menggunakan barcode scanner, maupun beberapa cara manual yang sebelumnya sudah sedikit dijelaskan. Untuk mengakhiri transaksi, tekan tombol F8 pada keyboard, kemudian ketikan nominal uang yang diterima dari pelanggan atau pembeli. Dari sini, kita dapat melihat selisih nominal uang yang akan dikembalikan kepada pembeli. Selanjutnya, tekan Enter. Ada konfirmasi untuk mencetak atau tidak mencetak struk penjualan. Kita bisa menggunakan tombol Tab ataupun tombol tanda panah pada keyboard untuk berpindah antara tombol Yes dan tombol No, kemudian tekan Enter. Data transaksi tersimpan dan siap melakukan transaksi selanjutnya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Hanya dengan beberapa langkah saja setelah instalasi, kita sudah bisa menggunakan aplikasi ini dan melakukan transaksi. Selain ribuan data barang yang tersedia dari aplikasi ini, setelah kami cek secara ecat, kode barcode yang tersimpan pun sesuai dengan barcode pada barang yang sesungguhnya. Namun, meskipun aplikasi ini sudah menyediakan data barang dan bisa langsung digunakan untuk transaksi penjualan, kami tidak menyarankan untuk langsung melakukan transaksi tersebut. Sebaiknya, Anda tetap melakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi penjualan, terutama pengaturan stok dan harga barang yang kemungkinan besar belum terupdate dengan harga saat ini. Jika kita tutup tampilan form transaksi penjualan ini, dengan cara klik pada tanda silang di pojok kanan atas, ataupun dengan menekan tombol escape pada keyboard kemudian memilih yes, kita dapat melihat tampilan rekap transaksi per penjualan yang sudah dilakukan. Dan saat ini, kita dapat melihat tampilan dan mengakses fitur-fitur lainnya dari aplikasi ini, yang sekilas menu-menunya mirip dengan aplikasi pengolah kata Microsoft Word versi lama. Di bagian atas aplikasi ini, kita dapat melihat beberapa menu utama, dan menu-menu di bawahnya tidak sepenuhnya aktif semua. Ini adalah salah satu fitur aplikasi ini, yang dapat membatasi hak akses user-user tertentu ke menu-menu yang ada di aplikasi ini. Jika kita lihat di bagian status bar yang berada di bagian bawah aplikasi ini, terdapat keterangan user yang aktif, dan saat ini, user yang aktif adalah kasir. Secara hierarki, akun user kasir bertujuan untuk fokus pada aktivitas transaksi penjualan, sehingga user kasir ini aksesnya dibatasi. Tetapi, sebenarnya kita memiliki kendali penuh untuk mengatur hak-hak akses tersebut, dan dalam aplikasi ini, untuk melakukan pengaturan tersebut, kita dapat lagi menggunakan user master. Sayangnya, aplikasi ini tidak menyediakan menu loadout, sehingga untuk login menggunakan akun lain, kita cukup mengakses menu login di menu utama master. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, aplikasi ini sudah berisi ribuan data item barang, dan kita tinggal sedikit menyesuaikannya. Lalu, apa saja fitur-fitur menarik lainnya dari aplikasi ini? Selain sudah berisi ribuan data item barang, aplikasi ini sudah mendukung multi-user dengan level akses yang dapat kita atur dengan mudah. Aplikasi ini sudah mendukung mode touchscreen, dan dapat digunakan untuk lebih dari satu komputer, karena berbasis klien server yang bisa diakses melalui jaringan lokal maupun internet. Bahkan, Anda dapat mengaksesnya melalui smartphone. Jadi, Anda tetap bisa mengontrol aplikasi ini dari jarak jauh menggunakan handphone. Sistem Inventory yang cukup lengkap Selain pengaturan barang dari mulai stok hingga purchasing yang cukup fleksibel, aplikasi ini juga memiliki modul barang sewaan dan jasa. Jadi, Anda tetap dapat menggunakan aplikasi ini jika Anda bergerak di bidang jasa dan sewa. Skema penjualannya pun cukup lengkap. Anda bisa menggunakan moda ecaran, rosir, dan menerapkan membership bagi pelanggan, yang kartu pelanggannya pun dapat Anda desain dan dicetak menggunakan aplikasi ini. Pengaturan untuk harga jual bertingkat juga dapat dilakukan. Ini adalah skema penjualan dengan harga yang berbeda berdasarkan kuantiti tertentu. Ngomong-ngomong, aplikasi ini juga dapat digunakan melalui smartphone. Baik untuk mengakses aplikasi yang sudah terinstal di komputer melalui jaringan lokal dan internet, ataupun sistem aplikasi yang database-nya berada di smartphone dengan biaya lisensi yang lebih murah. Jadi, sebenarnya Anda dapat menggunakan sebuah gadget saja untuk sistem kasir Anda. Dan, masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang akan kita pelajari seiring pembahasan dalam video ini. Beberapa pengaturan-pengaturan berikut ini, kami sarankan Anda lakukan setelah menginstal aplikasi. Login dengan akun master untuk dapat mengaksesnya. Pengaturan Database Dari menu utama Backoffice, cari menu Database di bagian sebelah kanan. Klik menu Database, dan pilih Default Backup. Aplikasi ini memiliki fitur backup data secara otomatis yang pengaturannya dapat kita ubah dari sini. Jika media penyimpanan di komputer memiliki lebih dari satu drive, kami sarankan untuk menubah folder backup ini ke drive lain, selain drive C atau sistem. Di mana biasanya, sistem operasi akan terinstall di drive C tersebut. Klik pada icon folder, kemudian pilih drive lain, misalnya drive D. Maka, aplikasi ini akan membuat folder dengan inisial tahun dan subfolder dengan nama bulan di dalamnya. Anda juga dapat memilih lokasi folder untuk menyimpan database tersebut dengan memilihnya pada bagian tarakteris ini. Tetapi, jika Anda ingin membuat folder baru, klik tombol OK terlebih dahulu, kemudian tuliskan nama folder yang diinginkan di bagian ini. Backup database ini secara default biasanya dilakukan setiap kali program ini ditutup. Tetapi, kita juga bisa menetapkan beberapa pengaturan lain dari tombol setting mode backup. Ada beberapa mode backup yang dapat kita gunakan. Mode default akan melakukan proses backup setiap kali program ditutup. Untuk melakukan proses backup beberapa jam sekali, Anda dapat memilih mode per jam. Opsi pilihannya adalah per satu jam sekali hingga per enam jam sekali. Kami sarankan untuk mengaktifkan opsi backup juga saat tutup jika Anda ingin menggunakan mode per jam ini. Mode backup yang terakhir, lebih fleksibel. Anda dapat dengan leluasa menentukan jam berapa saja, proses backup akan dijalankan. Aktifkan juga opsi ini, seperti saran kami pada mode sebelumnya. Dua mode backup selain mode default. Penggunaannya anggap sedikit tricky. Maksudnya, Anda harus pandai-pandai memperkirakan jam-jam tertentu yang tidak terlalu sibuk saat melakukan penjatualan backup otomatis. Meskipun proses backup berjalan di belakang layar dan tidak mengganggu proses transaksi, ada baiknya proses backup tidak dilakukan di jam-jam tertentu yang sekiranya sedang ramai pengunjung dan sedang banyak transaksi. Hal itu dimaksudkan agar proses backup tidak membebani sistem dan aplikasi tetap berjalan dengan stabil. Jika sudah dilakukan perubahan pada pengaturan backup otomatis ini, jangan lupa klik tombol set untuk menyimpan perubahan. Pengaturan identitas perusahaan atau toko Pengaturan identitas ini berhubungan dengan nama perusahaan atau toko, alamat, dan keterangan lainnya. Hal ini akan berpengaruh pada informasi di struk penjualan dan formulir lainnya seperti surat jalan. Dari menu utama back office, pilih menu perusahaan. Anda dapat mengisi atau mengosongkannya sesuai kebutuhan dan tambahkan logo bila perlu. Selanjutnya, Anda dapat mengatur keterangan pada nota. Dari menu foto nota, kita dapat mengatur ucapan terima kasih dan keterangan lainnya. Ikuti saja contoh yang sudah ada. Pengaturan printer, cache brawler, dan pole display. Anda dapat merujuk pada petunjuk instalasi dari masing-masing perangkat tersebut. Untuk menghubungkan printer dengan aplikasi ini, Anda dapat melakukannya pada form transaksi penjualan. Jika Anda belum membukanya, pilih menu utama transaksi. Klik menu jual, dan pilih salah satu menu penjualan yang ada, sehingga muncul form transaksi penjualan barang. Dari sini, tekan tombol F5 pada keyboard untuk menampilkan opsi pengaturan lebih lanjut. Kemudian, pilihan printer yang sudah terinstall akan muncul dan Anda dapat memilihnya di sini. Jadi, install terlebih dahulu driver printer yang akan Anda gunakan. Jangan lupa klik tombol OK untuk menyimpan pengaturan dan menutup tampilan ini. Selanjutnya, pengaturan cache drawer atau laci huang dan pole display. Tutup dulu form transaksi penjualan ini, agar kita dapat mengakses menu utama. Dari menu utama back office, pilih menu lainnya, yang berada di ujung sebelah kanan. Kemudian, klik pada menu pengaturan cache drawer dan pole display. Dari sini, Anda dapat menyesuaikan port yang digunakan dengan merujuk pada petunjuk penggunaan perangkat cache drawer yang Anda miliki. Lakukan testing atau klik tombol Advanced Mode untuk menampilkan pengaturan lebih lanjut. Begitu juga untuk pengaturan pole display. Aktifkan checklist untuk menggunakan pole display, kemudian atur port yang digunakan. Isi panjang karakter yang dapat ditampilkan, kemudian, coba pilihan template yang sesuai. Terakhir, klik tombol simpan pengaturan, dan klik OK. Tekan tombol peluar untuk menutup pengaturan ini. Pengaturan umum aplikasi Selanjutnya adalah pengaturan umum dari aplikasi ini, yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau toko. Dari menu utama Backoffice, pilih General Option. Menu ini juga dapat diakses dari menu lainnya. Opsi-opsi pengaturan yang ada di sini adalah fitur aplikasi yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk menggunakannya, aktifkan checklist pada masing-masing bagian yang ingin Anda gunakan. Misalnya, pada bagian proteksi harga jual barang. Jika diaktifkan, aplikasi ini akan memberi peringatan jika harga jual yang Anda tentukan lebih kecil dari harga beli. Jadi, ini akan meminimalisir terjadinya human error dan kesalahan saat menetapkan harga jual, agar tidak rugi. Anda dapat mengetahui deskripsi atau kegunaan fitur-fitur ini dengan membaca setiap keterangan di bagian bawahnya. Beberapa fitur yang dapat Anda pertimbangkan untuk diaktifkan antara lain. Fitur penjualan sistem shift. Aktifkan fitur ini jika Anda menerapkan dua shift atau lebih, misalkan shift pagi dan shift malam. Fitur canvassing. Ini akan berguna jika Anda memiliki tim penjualan di luar toko. Modul penyewaan barang. Aktifkan bagian ini jika kegiatan usaha Anda memang menyewakan barang. Dan fitur-fitur lainnya yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Semua pengaturan-pengaturan yang telah kami sebutkan sebelumnya, seperti pengaturan database, pengaturan identitas, pengaturan printer, cash throw dan pole display jika Anda memilikinya, serta pengaturan umum aplikasi yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan, kami sarankan untuk segera dilakukan setelah menginstall aplikasi. Untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya, kami coba susun sesuai prioritas saat pertama kali membuka toko baru. Terima kasih telah menonton!